Sampai jumpa di video selanjutnya. Datanglah Yesus dari Nazaret di Tanah Galilea dan dia dibaptis di sungai Jordan sama Yohanes katanya. Ketika dia keluar dari air, dia melihat langit robek, robek saudara bahasanya, dan roh kayak burung berpati turun ke atasnya. Lalu kedengaran suare dari surga, elu anak aye yang ayekasihi, kepada elu ayekasihi. Di sebelah kanan juga ada dari bahasa Tobelo, Bapak Ibu, dari sebuah tempat di Halma Merah Utara. Tapi yang ingin saya bahas garis bawahi adalah kalimat di bawah elu anak aye yang ayekasihi, kepada elu ayekasihi. Engkau dengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus menjadi yang dikasihi oleh Bapaknya, dia disebut sebagai yang beloved oleh Bapaknya. Karena Yesus berkenan di hadapan Bapaknya. Apapun permintaan Yesus, Bapak di surga mendengarnya. Ketika saudara dan saya percaya kepada Yesus, kita mengatakan Yesus menjadi yang sulung. Kita menjadi anak-anak di bawahnya, atau menjadi nomor-nomor berikutnya. Kita mengatakan Yesus mati di kayu salib, mengalami yang namanya sebuah divine exchange, pertukaran ilahi. Dosa kita ditanggung di kayu salib, pelanggaran kita, kebodohan kita semua yang jahat. Yesus terima di kayu salib, agar hari ini kita terima semua yang baik bagi kerajaan surga, bagi nama Tuhan. Semua berkatnya, perjanjiannya diterimakan kepada kita. Karena kita mengatakan ketika Abraham percaya, maka di alam membuat perjanjian dengan Abraham. Seluruh keturunan Abraham mengalami janji Tuhan. Kita mencari keturunan Abraham karena iman, karena percaya. Oleh karena itu, kita juga menjadi bagian dari anak yang dikasihinya. Hari ini, jangan dengar kata iblis yang berkata, engkau gak berharga, engkau gak dikasih, engkau gak disayang. Mula dengar perkataan Bapak di surga, bahwa engkau sangat dikasih. Karena itu, saya pakai kaos yang saya suka banget. Kaosnya adalah yang punya surga, atau Jesus, crazy in love with you. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara, apa buktinya? Dia mati di kayu salib. Apa buktinya? Dia datang ke dunia. Kalau saudara gak berharga, ngapain dia capai-capai datang ke dunia? Kalau saudara gak berharga, ngapain dia mati dengan cara yang menderita? Kalau saudara gak berharga, ngapain dia harus bangkit dari kematian untuk saudara? Kalau saudara gak berharga, ngapain dia datang ke dua kali nanti menjemput saudara dan saya di awan-awan kemuliaan ini? Semua yang Yesus lakukan untuk memuliakan saudara, untuk keselamatan saudara, dan untuk memberkati saudara. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana. Bilang, eh ada surat Markus dalam bahasa Betawi. Yang punya surga, crazy in love, sama you-you semua. God bless. Ingat kasihnya Ingat kebaikannya Dan anugerahnya Selamatkanku Kasihnya Kasihnya setinggi langit Kasih Allah Pada kita Besar kasih Allah Pada kita Ingat kasihnya Ingat kasihnya Ingat kebaikannya Ingat kebaikannya Jaya dan anugerahnya Jaya Selamatkanku Dan anugerahnya Dan anugerahnya Dan anugerahnya Kasihnya Pada kita Besar kasih Allah Pada kita Besar kasih Allah Pada kita Pada kita